Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, terjaring operasi tangkap tangan KPK. Patrialis ditangkap bersama 10 orang lain yang diduga terlibat tindak pidana korupsi. Komisioner KPK, Basaria Panjaitan, mengatakan penangkapan Patrialis dilakukan setelah KPK menerima laporan dari masyarakat. KPK membentuk tim yang bertugas melakukan penangkapan di tiga lokasi berbeda. Penangkapan dimulai di sebuah lapangan golf di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur dengan menangkap KM. Mereka lalu bergerak ke kantor BHR di daerah Sunter dan berhasil mengamankan BHR beserta sekretarisnya dan enam karyawan lain. Dari Sunter, tim KPK bergerak ke pusat perbelanjaan Grand Indonesia sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di sana tim KPK berhasil menangkap Patrialis bersama seorang wanita. Patrialis diduga menerima hadiah 20 ribu dolar Amerika dan 200 ribu dolar Singapura.